Adian Napitupulu ungkap sikap Puan Maharani soal hak angket DPR. Anggota fraksi PDIP DPR RI, Adian Napitupulu, berbicara mengenai sikap Puan Maharani soal wacana pengguliran hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pada pemilu 2024. Adian menyebut, Puan yang merupakan Ketua DPR tak pernah tutup mata terhadap wacana hak angket. Mbak Puan sebagai Ketua DPR tidak pernah menutup mata terhadap apapun, nggak pernah, ujar Adian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024. Menurutnya, tak munculnya Putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri itu di tengah isu hak angket bukan berarti menutup mata. Adian berpendapat justru Puan tengah mencermati berbagai hal sebelum akhirnya partai berlambang banteng moncong putih itu mengajukan hak angket. Dia harus mencermati segala sesuatunya dan bagaimana dia akan mencermati kalau matanya tertutup, kan tidak mungkin, ucapnya. Tunggu Perintah Megawati Kemarin, Adian juga menyatakan bahwa PDIP telah yakin untuk menggulirkan hak angket. Saat ini, sambungnya, pihaknya tengah menunggu arahan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kita sudah yakin tinggal menunggu Perintah Ketua Umum, ungkap Adian, Selasa. Ketika ditanya apakah PDIP menanti pengumuman hasil Pilpres 2024 untuk mengajukan hak angket, Adian enggan berspekulasi. Apabila dijawab sekarang, menurutnya tak akan ada lagi kejutan. Yang nggak bisa dijawab lah, nggak jadi elemen of surprise, elemen kejutan, sambungnya. Lebih lanjut, ia mengaku saat ini PDIP sedang mempelajari kelemahan sekaligus potensi keberhasilan hak angket. Selain itu, mereka juga sedang memantapkan argumentasi, ide, dan pikiran mengenai pengajuan hak angket tersebut. Kalau maju jangan setengah-setengah. Kenapa nggak boleh dalam posisi lemah? Kenapa? Kalau kita sudah kita putuskan A, A dengan seluruh argumentasinya, dengan seluruh gagasan, ide, pemikiran, dan sebagainya. Dan kita sudah dalam tahap itu, terangnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.